Selamat siang, teman-teman Sembosium Kali ini diskusi kita, ini diskusi yang ke-23 Tema yang kita ambil pada siang ini ada tentang Cleodonodek Seri Orientalisme Jadi disini saya sebagai pemantik akan sedikit memberikan gambaran Atau secara garis besar, siapa sih Cleodonodek Dan bagaimana babakan pemikirannya Bagaimana babakan pemikirannya Dan bagaimana ia juga memberikan sumbang sih Atau dalam kajiannya, dalam studi Quran Atau komentar-komenternya dalam ini Yang pertama, sedikit saya singgung tentang Orientalisme dulu Orientalisme itu, kalau kita ambil dari Orientnya Itu maksudnya adalah Timur Jadi, studi-studi tentang budaya ketimuran Kalau dalam studi Islam, yang dimaksud disini adalah Terus ada budaya-budaya Islam Jadi, kajiannya tentang kajian-kajian Al-Quran Hadis, tentang kajian-kajian tentang keislaman Kebalikannya, kalau misalnya Orientalisme itu mengkaji tentang budaya-budaya Timur Maka kebalikannya adalah Oksidentalisme Itu berkaitan dengan studi-studi tentang Barat Terus studi-studi tentang Barat Jadi, kita mengkaji tentang budaya-budaya Barat Itu Oksidentalis Tapi, yang kita fokuskan disini adalah tentang Orientalis Jadi, budaya-budaya Timur yang dikaji oleh orang-orang Barat Terus juga, kalau kita lihat dari sejarahnya Ada beberapa periode kajian-kajian Orientalis Saya mengambil salah satu periode Yaitu disini, itu membagi periodenya menjadi tiga Periodisasinya menjadi tiga Jadi, pada sekitar tahun Sekitar abad 11 sampai abad 13 Itu sebelum Perang Salib Ada periode sebelum Perang Salib Ada periode setelah Perang Salib hingga masa pencerahan Baru periode ketiga adalah periode pencerahan Sampai sekarang Jadi, kalau yang abad 11 sampai abad 13 Itu sebelum Perang Salib Abad 17 sampai abad 18 Itu kajian-kajian tentang Pasca Perang Salib Dan periode yang terakhir Itu dari 19-20 sampai sekarang Itu kajian-kajian Kajian-kajian Pada masa pencerahan Terus, langsung ke Theodore Noldek Theodore Noldek itu adalah Masuk orang yang Masuk dalam periode yang ketiga Itu pada abad 19 Dia masuk pada abad 19 Theodore Noldek itu adalah Seorang yang berdarah Jerman Dia lahir pada tanggal 2 Maret 1837 Masuk ke abad 19 Yaitu di Hamburg, Jerman Dia seorang pendeta Jerman Seorang pendeta Kristen Dia mengkaji tentang Atau dia menepuni bidang-bidang Yang berkaitan dengan bahasa-bahasa Semin Jadi, bahasa Arab Suriani, Ibrani Dan juga selanjutnya Saat dia menjadi mahasiswa Atau selama masa kuliah Ia juga menepuni bidang-bidang lemistik Atau bidang-bidang bahasa Misalnya berkaitan dengan Bahasa Sangsekerta, Aramai Dan berbagai bahasa-bahasa lain Jadi, dia menepuni bidang itu Karena kebetulan waktu itu Ia dititipkan oleh ayahnya Kepada seorang yang Ia menguasai bidang-bidang bahasa Aramai Jadi, ia juga belajar ke situ Belajar ke orang itu Dan juga, ia juga sambil belajar Atau tidak mengenai bahasa-bahasa lain Misalnya, bahasa Sangsekerta Jadi, itu menjadi Bidang Bidang Ya, kayak dia expert Terus juga Ia menjadi salah satu Eh, salah satu Karya terbesarnya Saat dia mau serjanai Serjanai S1 Adalah mengenai sejarah Al-Quran Jadi, dia mengkaji tentang Al-Quran Karena ada beberapa motivasi Yang menjadi Latar belakang Ia mau mengkaji Al-Quran Yang pertama Pada waktu itu Pada masa dia S1 Ada sebuah lomba Lomba itu diadakan Oleh Akademi Inskripsi Jadi, dia pada waktu itu Mengambil tema tentang sejarah Al-Quran Dan yang kedua Dia ingin Latar belakang Motivasinya adalah Ingin membuktikan bahwa Al-Quran itu bukan Bukan kita kodisinin orang Islam Kayak gitu Jadi, itu yang menjadi motivasi Ingin membuktikan bahwa Mengkaji tentang Al-Quran Terus, juga Beberapa metode yang ia gunakan Jadi, dia menggunakan Dua pendekatan Ada pendekatan historis Kritis Juga pendekatan Linguistik Filologis Jadi, kalau yang Dia melihat dari aspek sejarahnya Yang melihat bagaimana Proses sejarah Al-Quran Karena salah satu Karya terbaiknya Bahasanya Saya bahas itu Dalam sejarah Al-Quran Ia juga menggunakan Tentang kodifikasi Al-Quran Jadi, dia membagi Ayat itu Kalau misalnya kita tahu bahwa Dalam kodifikasi Al-Quran Kita tahu ada Marqiyah Ada Madaniah Tapi, kalau Kedonodek ini berpikir bahwa Ia membagi Al-Quran itu menjadi Empat bagian Ada periode Meccah awal Periode Meccah tengah Periode Meccah adit Dan periode Medina Jadi, menurut dia Kalau periode Meccah awal Itu berkaitan dengan Ayat-ayat yang pendek Tentang Bahasa-bahasa Ada iramanya Kalau yang periode kedua Itu berkaitan dengan Sama juga Cuman yang membedakan Parfode Fase Kedua itu Ada Sebentar Bicara Tengah saya Kalau periode kedua Itu kalau Di keperumpamaan Kedonodek Periode Meccah terakhir Tentang keperangan Tentang Aja Kita kisah-kisah Kalau yang Medina Kita juga tahu Yang berkaitan dengan Waktu Rasulullah Ada di Medina Jadi, kita tahu juga Ada sejarah ketika Rasulullah Ketika itu Etiopia Ketika hijau ke Medina Itu menjadi babakan Yang menjadi salah satu Indikator waktu Teodoro Nolek Itu membagi menjadi Empat bagian itu Di empat periode tadi Jadi, periode Meccah awal Periode Meccah tengah Akhir Dan periode Medina Dan juga ada beberapa Komentar dari Teodoro Nolek Berkaitan dengan Al-Quran Dia juga salah satunya Mengomentar tentang Murug Mokot To'a Jadi, misalnya Alif Lamim So, dan lain sebagainya Jadi, menurut Menurut Teodoro Nolek Sebenarnya Murug Mokot To'a itu Itu adalah Nama orang yang menulisnya Gitu Di sini salah satunya Salah satunya disini Yang menurut Teodoro Nolek Itu mengambil dari Nama-namanya Misalnya Mim Itu maksudnya Almuwiro Terus So, itu Hafsah Terus juga Kak itu maksudnya Abu Bakar Nun, itu Utman To, itu Tol, Ha Sin, itu Sa'am bin Abi Wakos Ha, itu Hudaifah Ain, itu Umar Ali, pun Abbas Aisyah Suqof, itu Al-Qasim bin Robi'ah Kayak gitu Jadi, menurut Teodoro Nolek Nama-nama yang ada di depan Atau Yang berkaitan dengan Murug Mokot To'a itu Adalah nama-nama orang Nama-nama orang yang menulis Kayak gitu Jadi Salah satu yang sudah saya katakan tadi Motivasinya adalah Untuk membuktikan bahwa Al-Quran itu bukan Kitab Olesinil Atau Bukan kitab yang otentik Dari agama Islam Jadi Dia mengatakan bahwa Ini karena kata Yang menurut dia itu Mengambil dari Kitab-kitab Yahudi dan Kristen Yahudi dan Nasrani Jadi, itu sudah menyingkuh Tentang kitab perjanjian lama Jadi, menurut Teodoro Nolek Itu membuktikan bahwa Al-Quran itu Karangan-karangan Muhammad Yang mengambil Dari Inspirasinya dari Kitab-kitab perjanjian lama Dan perjanjian baru Terus juga Ada kata-kata misalnya Furkon Kata Furkon Kalau Kalau dalam Islam Itu diartikan sebagai wahyu Tapi menurut Teodoro Nolek Sebenarnya artinya adalah Penebusan Itu juga Disinggung juga Di kitab-kitab sebelumnya Juga misalnya Kata Milah Milah itu Misalnya diartikan Diartikan agama Tapi dalam Menurut Teodoro Nolek itu artinya Terus juga Itu garis besar Tentang memikian-memikian Teodoro Nolek Tidak dalam gajian-gajian Al-Quran Lalu Apakah Teodoro Nolek ini Merupakan Salah satu yang Menjadi pelopor Pelopor Lahirnya Studi sejarah Kalau kita tahu Dalam Al-Quran Dalam studi sejarah Itu masuk dalam bagian Ilmu Al-Quran Tetapi Yang langsung yang mengkaji Tentang sejarah Al-Quran Itu menjadi bagian Menjadi bagian Disiplin ilmu lain Itu Ropornya Adalah Gajian-gajian dari Teodoro Nolek Teodoro Nolek ini juga Inspirasinya Adalah Dari Abraham Giger Yang juga tadi Berkaitan dengan Huruf-huruf Mokoto Jadi Tentang teori pengaruh Pengaruh-pengaruh Pengaruh Yahudi dan Kristen Yang ada dalam Al-Quran Itu juga Salah satunya Diinspirasi Atau Diinspirasi-diinspirasi Dari Abraham Giger Jadi Orang yang tadi sebelumnya Juga menjadi Motivasi Untuk Gajian-gajian Gajian-gajian Teodoro Nolek Selanjutnya Misalnya tadi Sejarah Asal-usul Asal-usul Al-Quran Asal-usul Nabi Muhammad Asal-usul Ininya Asal-usul Sejarah Asal-usul Sejarah Kodifikasi Al-Quran Itu mungkin Sejarah Garis besar Garis besar Dari Pemikiran Dari Teodoro Nolek Dalam Sejarah-terahan Jadi Masuk Orang Politalis Yang awal Jadi Setelahnya Itu Banyak Sekali Yang salah satunya Dia juga Teodoro Nolek Menginspirasi Beberapa Orientalis Orientalis Lainnya Misalnya Richard Bell Misalnya Sonofi Broj Itu juga Menjadi Salah Satu Muridnya Jadi Ini Menjadi Orientalis Orientalis Awal Yang Menjadi Menjadi Istilahnya Menjadi Yang Men-support Menjadi Inspirasi Terhadap Pelahirnya Orientalis Orientalis Lain Dalam Sudi Studi Al-Quran Itu Mungkin Karena Sudi Sudi Pematik Matik Supaya Porum Lebih Hangat Berarti Teodoro Tidak Melihat Konsep Wahyu Yang Diajari Oleh Ulumul Quran Bagaimana Dia Melihat Konsep Wahyu Sebenarnya Dia Tidak Sama Sekali Menolak Justru Dalam Bukunya Ini Juga Memotif Beberapa Karya-karya Orang Karya-karya Orang Islam Misalnya Jaya Menjilat Suyuti Dan lain Sebagainya Bahkan Ada Orang Yang Menjajarkan Imam Suyuti Dengan Deodone Karena Dia Menekuni Gajian-gajian Tentang Sejarah Al-Quran Dia Lebih Mengkomparasikan Bagaimana Gajian-gajian Islam Seperti Ini Karena Ujung-ujian Karena Motivasinya Karena Memang Subjektifitas Dari Deodone Sendiri Jadi Ujung-ujian Gajian-gajian Seperti Itu Itu Tentang Deodone Tanya Terus Juga Tapi Mengimani Bahwa Al-Quran Itu Adalah Firman Tuhan Apa Buatan Tidak Memang Justru Dia Mengatakan Bahwa Ini Akelah-kelah Muhammad Menurut Theodone Alasannya Kenapa Itu Tadi Masalnya Kan Di Salah Satu Bukunya Ini Salah Ini Bahasa Bahasa Bukan Bahasa Inggris Descorans Di Bukunya Yang Itu Dia Mengatakan Tentang Sejarah Ini Keterpengaruhan Teori Pengaruh Giger Ia Juga Termasuk Disitu Gitu Juga Mengambil Inspirasi Dari Teori Pengaruh Giger Jadi Ada Kata-kata Yang Itu Membuktikan Bahwa Pada Waktu Itu Nabi Muhammad Itu Menurut Giger Kan Ada Kita Tahu Bahwa Nabi Muhammad Itu Umi Umi Kan Tidak Bisa Menulis Tapi Menurut Theodone Maksudnya Disitu Bukan Dia Tidak Bisa Menulis Tapi Dia Tidak Tau Atau Tidak Mendalami Kitab-kitab Sebelumnya Sehingga Menurut Menurut Theodone Odeck Beberapa Kata-kata Di dalam Al-Quran Itu adalah Karangan Muhammad Justru Dia Sampai Orang Yahudi Yang Tolor Sekalipun Itu Bisa Membedakan Nama Mariam Dan Maria Maksudnya Pelesetan Teodone Menganggap Bahwa Mariam Itu Pelesetan Karena Nabi Muhammad Tidak Tau Terus Beberapa Kata-kata Lain Misalnya Furuk Pol Tadi Menurut Teodone Bahwa Al-Quran Itu Mengambil Dari Kitab-kitab Sebelumnya Penjajian Lama Penjajian Baru Ada Pengaruh Dari Kalau Memang Umi Berarti Bertentangan Bagaimana Nabi Muhammad Mengambil Kitab-kitab Sebelumnya Kalau Emang Dia Tidak Sebelumnya Seperti Yahudi Nasrani Maksudnya Disini Menurut Yodon Dek Itu Nabi Muhammad Itu Bukan Tidak Bisa Nulis Tapi Tidak Mendalami Makanya Dia Salah Memahami Tentang Karya-karya Perjanjian Baru Perjanjian Baru Perjanjian Lama Makanya Ada Pengaruh Yahudi Dan Kristen Yang Ada Dalam Al-Quran Itu Maksudnya Maksudnya Yodon Yang Saya Pahami Jadi Karena Dia Kan Makanya Kan Kalau Memang Theodor Itu Ahli Sejarah Berarti Dia tahu bagaimana Proses kodifikasi Al-Quran Kenapa Teodor itu langsung jauh Ke depan Nabi Muhammad Tidak pada proses kodifikasi Kalau dulu Al-Quran itu tidak tertulis Dan tidak berbentuk huruf Dan tidak berbentuk teks Seperti sekarang Teodor itu lemahnya Kalau kata saya Tidak melihat asbab menujulnya Dan ketika Al-Quran Ketika tidak berbentuk teks Oke kalau berbentuk teks Bisa Kemudian kita Teodor menyerang Ataupun mengkritisi Al-Quran Bahwa itu adalah buatan Muhammad Bagaimana kalau Al-Quran itu ketika Masa Nabi Muhammad kemudian tidak berbentuk teks Tidak dibubungkan seperti sekarang Yang saya lihat sih Karena kan dia sudah Sudah bisa punya Mendalami gajian tentang bahasa Arab Jadi maksudnya itu bukan masalah Justru yang Sebenarnya kan yang menjadi pertentangan itu Kadang-kadang lama Masalah kodifikasinya Jadi mulai pada masa Abu Bakar Dan juga pada masa Usman Dari pembukuan sama pembaguan Jadi menurut Teodor Nordic itu Bahasa Arab Bahasa Arab itu kan Saya penung ke orang-orang yang Menurut Teodor Nordic itu kan Ada peran sahabat disitu yang menulis Jadi menurut Makanya ada hidup Mata Toto Itu ada Mata Toto Dan untuk Teodor Nordic itu adalah Mengindikasikan bahwa ini ditulis Dan juga Kalau dibilang Teodor Nordic itu Mengabaikan Mengabaikan Salah satu Yang kodifikasi Sumbang si Teodor Nordic itu kan ada Empat tadi kan Ada periode Awal Berkaitan dengan karakteristik ayatnya Ungkapannya Terus juga Kalau yang kedua Tentang bagaimana Perumpamaan Perusahaan Terus yang terakhir Itu berkaitan dengan Kisah-kisah Itu kan berarti Teodor Nordic juga Melihat dari faktor hitunya Terus juga Masalah yang terakhir Berkaitan dengan Hukum-hukum Dan kemasyarakatan Berarti itu juga Menjadi salah satu indikator Waktu Teodor Nordic Membuat Membuat periode Periode dalam Kodifikasi Al-Quran Disitu Ada beberapa Salah satu Kodifikasinya Dari 114 ayat itu Teodor Nordic itu Membagi menjadi Empat tadi kan Ada 48 Surat Makkah awal Periode awal Albus 21 Tengah 21 Api Dan sisanya Di Bodo Madi Cuma beberapa Kritiknya Kritik dari orang-orang Kritik terhadap Dodo Nordic Satunya juga disitu Karena dia Mengabaikan Karena kan gini Kalau kita kan Omat Islam Itu memahaminya kan Iyap Itu ada keterkaitannya Kalau melihat dari situ Maka nanti Asbab penunculnya Atau keterkaitannya Itu akan lebih Simpang siur Jadi ada Simpang siur Mengenai Kalau misalnya Itu mengikuti Dari periode yang Dibuat oleh Tio Donaldic Terus juga Beberapa kritik Terhadap Tio Donaldic itu Kita tahu bahwa Saat kodifikasi Saat pembakuan Al-Quran Itu tidak Semenang Zaid pada waktu itu Ketika dia diminta Untuk Mengumpulkan Al-Quran Pada masa Usman Mengumpulkan Mengumpulkan Hapalan Hapalan sahabat Itu tidak Semerta-merta Langsung mengambil Tapi harus ada Dua saksi Harus ada Buktinya Itu yang menurut Orang-orang yang Menkritik Tidak menjadi Salah satu Yang diabaikan Orang-orang Kan menariknya Ini Theodore itu Meragukan Otensitas Al-Quran Atau ayat Cuma Yang terlihat Yang tampak Dari Pemamparan Pemantik Theodore itu Kan berlandasan Tentang Dari Secara Tekstual Ataupun Bahasa Atau Leksikal Tidak Melihat Dari Sisi lain Kalau memang Al-Quran Didentikan Dengan Leksikal Atau Bahasa Arab Maka Kemungkinan Besar Budaya Arab itu Kan tidak Menggunakan Bahasa Al-Quran Dalam Kesaharian Kalau memang Kemudian Al-Quran Adalah Karangan Nabi Muhammad Maka Sudah Runtuh Konsepnya Theodore Karena Apa yang Digunakan Bahasa Kures Ketika itu Sehariannya Tidak persis Dengan Bahasa Quran Yang Ada Sekarang Dimana Melihatnya Theodore Itu Kalau ini Memang Buatan Nabi Muhammad Sedemikian Tebalnya Apakah Ada Klasifikasi Mungkin Ada Ayat Yang Mengambil Punya Nasrani Ataupun Yahudi Seperti Contoh Ada Berapa Ayat Mungkin Yang Theodore Subuhkan Karena Metode yang digunakan Itu kan Historis Kritis Inggris Jadi Yang dilihat Dari segi Bahasa Terus Dari Manuskrip Sejarah Itu Juga Bisa Jadi Kritik Ke Theodore Nordic Yang Saya Sampaikan Tadi Ada Quran Sudah Al-Abbia Ayat 105 Menyingkung Tentang Kita Perjanjian Lama Juga Juga Ada Beberapa Ayat Yang Sebenarnya Karyanya Banyak Cuman Yang Saya Telusuri Hanya Di Salah Satu Karyanya Saja Memang Beberapa Kalianya Berbahasa Berbahasa Jerman Berbahasa Latin Yang Yang Di Quran Salah Al-Abbia Itu Itu Saya Cek Al-Qudah Ayat Itu Menyingkung Tentang Bahwa Sudah Kutulis Di Kitab Zabur Jadi Menurut Nol Dek Itu Mengindikasikan Bahwa Sudah Menjadaskan Bahwa Al-Quran Itu Itu Juga Inspirasinya Dari Sana Itu Dari Sana Kalau Kaitan Dengan Apakah Dia Mengenai Misalnya Bahasa Di Segi Linguistik Maksudnya Bahasa Di Masyarakat Saya Belum Terlalu Tahu Maksudnya Mungkin Disinggung Disinggung Di Buku-buku Lain Kalau Emang Di Alih Sejarah Sebenarnya Harus Memasukkan Unsur Budaya Sosial Karena Salah Satu Metodenya Kritis Jadi Sejarah Memang Yang Dikritisi Kemudian Menariknya Theodore Ini Adalah Dia Fokus Pada Yang Pemantik Tadi Papatkan Fokus Tapi Ketika Al-Quran Tidak Menjadi Teks Tapi Seakan-akan Dia Membawa Kita Mengkritisi Sejarah Bagaimana Al-Quran Itu Awal Muncul Kan Seperti Gitu Makanya Kalau Cuma Kalau Memang Mau Dikritisi Dengan Landasan Alasan Bahasa Maka Jelas Theodore Sudah Sangat Membuat Kepincangan Ilmiah Karena Bahasa Yang Digunakan Kures Itu Tidak Persis Bahasa Dengan Yang Dipakai Pada Budaya Arab Ketika Itu Bahkan Banyak Bahasa Selatuk Contoh Saja Itu Awal Alasan Kodifikasi Al-Quran Itu Kan Dari Bahasa Juga Karena Dari Logar Dialektika Seperti Gufa Kan Beda Antara Persia Dengan Arab Sendiri Itu Beda Dan Theodore Kenapa Mengabaikan Hal Itu Kalau Memang Seperti Tadi Inspirasinya Bahasanya Alif Lam Mim Itu Mariam Kan Landasan Dasarnya Apa Kalau Memang Dia Mau Menggaji Tentang Asbab Nuzul Menarik Beda Kalau Ketika Berbicara Sudah Beruntuk Kodifikasi Sudah Beruntuk Buku Maka Mungkin Bisa Konsep Theodore Ini Mengkritisi Intang Sejarah Bisa Cuma Kalau Dari Konsep Wahyunya Saya Sendiripun Menolak Terhadap Konsep Ataupun Ide Gagasan Diberikan Oleh Theodore Dek Ini Mungkin Begini Karena Memang Saat Studi Quran Yang Diterusurikan Kalau Di Al-Quran Tekstnya Teori Kan Mengambil Teori Pengaruh Atau Mengikuti Teori Pengaruh Jadi Yang Dia Kaji Adalah Ayat Ayat Tekstual Yang Itu Mengandung Bahasa Bahasa Yang Ketika Ketika Perjanjian Lama Dan Perjanjian Baru Jadi Yang Disinggung Di Al-Quran Maksudnya Dia Mencari Beberapa Kata Kata Atau Beberapa Kalimat Yang Itu Ada Juga Di Kitab Perjanjian Lama Dan Perjanjian Baru Jadi Tidak Bukan Masalah Bahasa 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 Tekstual Al-Quran Tapi Lebih Ke Tekstual Lebih Aspek Linguistik Dalam Al-Qurannya Gitu Yang Saya Pahami Dari Kajian Kajian Kemudian Dalam Sejarah Pun Itu Tidak Pernah Ada Mencatat Sejarawan Yang Menulis Bahasanya Nabi Muhammad Pernah Belajar Kitab Nasrani Dan Kitab Yahudi Kemudian Kita Tahu Ketika Itu Bangsa Arab Tidak Menganut Nasrani Dan Yahudi Kalau Nasrani Itu Adalah Di Bizantium Kalau Yahudi Ada Di Mana Kan Dalam Sejarahnya Kan Sampai Kalau Punya Irala Pidus Itu Ataupun Punya Konsepnya Dalam Sejarahnya Nabi Muhammad Pun Tidak Pernah Belajar Tentang Nasrani Dan Yahudi Alasan Deodor Kalau Memang Al-Quran Itu Sedikit Mengutip Yahudi Dan Nasrani Dimana Jalannya Prosesnya Kesana Dimana Sedangkan Arab Sendiri Tidak Menganut Agama Yang Nasrani Dan Yahudi Menganut Agama Yang Berbeda Dari Kitab-kitab Yang Mereka Nasrani Dan Yahudi Ahli Kitab Kalau Terakhir Di Sini Di Periode Madinah Itu Kan Lepuk Itu Sudah Sudah Bersama Sudah Ada Bangsa Yahudi Disitu Nasrani Di Teori Pengaruh Yang Dianud Teodor Inspirasinya Dari Geiger Itu Menyinggung Masalah Hukum Hukum Kehidupan Kehidupan Yang Ada Di Madinah Itu Menjadi Selasa Rasul Kan Disinggung Dianud Terakhir Tentang Hukum Masyarakat Juga Disinggung Di Periode Terakhir Dan Menurut Teodor Itu Salah Satunya Inspirasi Dari Orang Yahudi Ketika Rasulullah Berada Di Medina Karena Kan Yang Kalau Menurut Saya Yang Menjadi Sasarannya Sasarannya Nyodek Teodor Itu Itu Pasca Pembukuan Jadi Pada Masa Rasulullah Sudah Meninggal Itu Kan Yang Membakukan Itu Membakukan Sahabat Jadi Masa Masa Inilah Yang Menjadi Pertentangan Atau Menjadi Sasaran Adanya Kesipang Siuran Tadi Adanya Penulisan Adanya Penulisan Berarti Teodor Itu Mengkritisinya Kan Setelah Kodifikasi Berarti Ada Tentang Itu Sebelumnya Tekstual Al-Qur'annya Itu Bahasa Bahasa Yang Berkaitan Dengan Bahasa Bahasa Sebelumnya Bahasa Bahasa Di Kitab Lama Dan Kita Penjajah Lama Penjajah Baru Bisa Tadi Bukon Masalah Allah Tadi Terus Maria Menurut Teodor Plesetan Dari Maria Kalau Soal Masalah Plesetan Tidak Itu Kalau Kata Saya Masalah Linguistik Menurut Teodor Itu Ketidaktahuan Muhammad Maksudnya Dia Belajar Dari Yang Buti Tapi Dia Salah Mendengar Kalau Istilah Rakasannya Menuduk Menuduk Tidak Itu Ketololannya Jadi Dia Salah Menuduk Bahwa Ini Mariam Ini Mariam Mariam Menurutnya Minum dulu Kopinya Pematik Biar Santai Karena Menarik Nanti Kita Sebagai Serajana Muslim Perlu Mempertanyakan Apa Istilahnya Maksud Dan Tujuannya Teodor Mengkritisi Itu Apa Karena Dia Juga Bisa Diminta Pertanggungjawaban Ilmiahnya Kalau Soal Ada Dia Mengatakan Maria Kemudian Maria Pelesetan Dari Mariam Pelesetan Dari Maria Itu Kan Nanti Perlu Kita Kaji Lagi Bahasanya Karena Punya Teodor Ini Dalam Mengeragukan Autensitas Al-Quran Dari Sisi Sejarah Maka Saya Katakan Bahasanya Jangan Kemudian Memberikan Kesimpulan Tentang Sejarah Dulu Mungkin Iya Sejarah Versinya Teodor Kan Kayak Gitu Karena Memang Setelah Teodor Banyak Orientalis Lain Dan Justru Banyak Orientalis Orientalis Yang Mengkritisi Teodor Kan Kayak Gitu Dari Muslim Pun Banyak Tidak 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 Jadi ketika Dia kemudian Memberikan Pernyataan-pernyataan kontrol Direktionalnya Mengenai Mengatakan bahwa Al-Quran adalah Kala-kala 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 Sebenarnya Waktu itu Respon Orang-orang Toko-toko Di sana Waktu itu Kira-kira Gimana Untuk Menyerangi Bali Pemikiran Apa saja Kalau ditanya Pada saat itu Saya kurang tahu Maksudnya begini Kritik-kritik Yang muncul Itu kan Belum tentu Periode-periode Yang sedaman Dengan Teodor Maksudnya Periode-periode Kritik-kritik Yang muncul Itu juga Periode-periode Terakhir Misalnya Teori Kritik-kritik Dari Suopak Azami Terhadap Kodak Kodak Tali Juga Muncul-muncul Belakangan Jadi Ada Masanya Kalau pada saat itu Yang saya lihat Karena pada waktu itu Masa-masa pencerahan Masa yang Memang Tadi itu Menjadi Awal Abad 19 Abad 19 Di belakang Itu memang Masa-masanya Orientalis Jadi penerjemahan 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 Al-Qur'an Itu sedang Bumin-buminnya Jadi Gajian-gajian Al-Qur'an Sudah Bumin-buminnya Bahkan Setelah Gajian Sejarah Sejarah Al-Qur'an Itu Di wilayah Selupad Dari negara Mana Itu Ada Sejarah Al-Qur'an Sejarah Tentang Disiplin Keilmuan Tentang Bahasa Bahasa Asyamin Bahasa Tentang Ketimuran Itu juga Sejumlah Yang muncul Jadi Gajian-gajian Ilminya Masa Lihat Seperti itu Tapi Kalau Yang sejaman Yang langsung Maksudnya Yang langsung Saling Debat Kayak Gitu Saya Belum Tahu Kalau tanggapan Pematik Bagaimana Menanggapi Theodore Tanggapan Pematik Berarti Sudah keluar Dari Theodore Gitu ya Enggak Dari Bagaimana Refleksinya Ketika Melihat Theodore Kontroversial Kan Pematikan Sebagai Yang Mengimani Terhadap Autensitas Al-Qur'an Yang Saya Lihat Memang Yang Mungkin Untuk refleksi Nanti Terakhir Terakhir Nanti Ketika Nanti Jadi Kesimpulan Nanti Nanti Diskusi Bisa Nanti Salah Salah Satu Beberapa Kritik Terhadap Theodore Itu Ada Yang Mengatakan Terlalu Subjektif Sekali Karena Memang Mungkin Karena Motivasinya Untuk Menjatuhkan Al-Qur'an Menjatuhkan Islam Jadi Yang Berkaitan Dengan Sotmi Dan lain Sebagainya Ada Mengatakan Kalau Misalnya Seperti Itu Bagaimana Dengan Sahabat Yang Turut Adil Dalam Bakuan Al-Qur'an Jadi Tidak Nuntut Terlalu Banyak Sahabat Sedangkan Murut Mokoto Sedikit Ada Yang Salah Satu Yang Berperan Penting Dalam Berkaitan Zaid 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 Jadi Itu Yang Menjadi Salah Satu Kritik Teodor Maka Kata Saya Tadi Katakan Kalau Soal Kaya Gitu Kan Fokus Pada Teks Dan Kemudian Perlu Dimintai Pertanggungjawaban Ilminya Mengapa Teodor Kemudian Langsung Memiliki Gagasan Seperti Itu Kenapa Kan Harus Dimintai Pertanggungjawabannya Kalau Emang Dia Mengatakan Atau Mengakui Dirinya Ahli Sejarah Juga Tadi Sudah Saya Stingit Cikgu Kalau Itu Yang Menulis Itu Karangan Karangan Sahabat Jadi Kan Itu Rasulullah Pada Waktu Itu Mas Sahabat Pada Waktu Itu Tidak Semerta Merta Langsung Mengumpulkan Ada Bukti Buktinya Sudah Tertulis Tidak Maksudnya Tidak Tidak Teratur Ada Yang Ditulang Tulang Itu Dikumpulkan Jadi Bukti Jadi Untuk Mematahkan Argumen Theodor Sudah Dilaksana Oleh Muslim Atau Kritikus Kritikus Sebelum Sebelumnya Mas Angga Gimana Mas Di Periode Mekah Teodor Membagi Periode Itu Ada Empat Kan Pertama Periode Mekah Berarti Apa Saja Yang Diberikan Kritiknya Pada Al-Quran Periode Mekah Itu Mungkin Ada Kalau Yang Periode Mekah Awal Itu Berkaitan Ayat Yang Jadi Setelah Secara Tekstual Yang Membagi Dari Ayat Ayat Al-Quran Itu Dia Membagi Menjadi Empat Dari Tekstual Misalnya Ayat Ayat Yang Pendek Berhirama Terus Juga Ada Ungkapan Perumpamaan Itu Menurut Dia Orang Islam Terlalu Murut Dengan Hasil Kodifikasi Dari Al-Quran Itu Periode Yang Kedua Periode Tengah Berkaitan Dengan Ciri Ayat Lebih Berbentuk Perosa Lebih Panjang Terus Yang Ketiga Tadi Periode Yang Ketiga Periode Keahir Tentang Kisah Kisah Kenabian Kisah Kisah Zaman Dahulu Terus Baru Yang Periode Terakhir Itu Berkaitan Hukum Hukum Dan Kemasrak Karena Kita Tahu Kondisi Pada Masa Bapak Iwan Ada Kaitan Dengan Mas Mas Sugi Cuma Kalau Saya Pribadi Mas Meragukan Konsep Nyati Yoder Saya Setuju Kalau Dia Dikatakan Subjektif Kenapa Karena Runtutan Kritisnya Pun Ataupun Sistematisnya Tidak Jelas Juga Dia Tidak Bisa Memberikan Alasan Ilmiah Yang Buat Bagi Saya Seperti Mengkritisi Bahwasannya Al-Quran Adalah Buatan Nabi Muhammad Kan Kayak Gitu Dan Al-Quran Banyak Mencaplok Ayat Ayat Atau Tekstik Pada Yahudi Dan Nasrani Persoalannya Tidak Ada Sejarah Pun Yang Mengatakan Bahasanya Nabi Muhammad Pernah Berinteraksi Persoalan Agama Dengan Yahudi Dan Nasrani Itu Itu pun Beliau Berinteraksi Persoalan Agama Masalah Spiritual Itu Pasca Menjadi Nabi Dan Rasul Karena itu Baru Seperti Di Madinah Disini Ada Beberapa Kutipan Tapi Sudah Terjemahan Terjemahan Nolik Menyebutkan Bahwa Al-Quran Banyak Kekeliruan Dalam Al-Quran Karena Kejagilan Terjemahan Sejarah Awal Agama Yahudi Misalnya Terjadi Kecerobohan Nama-nama Dan Perincian Yang Ia Curi Dari Sumber Yahudi Sumber Yahudi Itu Apa Yang Dia Karena Kan Menguasai Bahasa Bahasa Ibrani Suriani Jadi Yang Melihat Dari Perjanjian Lama Perjanjian Baru Dan Itu Disinggung Juga Dan Menurut Itu Mengambil Dari Kitab Itu Sumber Yahudi Itu Enggak Yang Maksud Noledek Itu Yang Mengambil Dari Yahudi Itu Dari Kitab 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 Orang Yahudi Itu Ada Apa Contoh Kalimat Misalnya Disini Yang Tadi Fir'aum Misalnya Disini Orang Yahudi Yang Paling Tidak Pernah Salah Menyebut Haman Untuk Menteri Fir'aum Atau Menyebut Miriam Bagai Saudara Perempuan Musa Dengan Mariam Ibunya Al-Masih Berarti Kan Noledek Terlalu Membenarkan Attacks Yang Ada Di Yahudi Kenapa Dia Tidak Mengkritisi Kalau Itu Yang Antara Kebenaran Dan Membandingkan Contoh Yang Benar Itu Sebenarnya Maria Atau Mariam Kan Ini Persoalan Bahasa Kalau Di Arab Dikatakan Mariam Kalau Mungkin Di Luar Arab Bisa Dikatakan Mariam Kenapa Kemudian Dibenturkan Dari Itu Memerbut Kebenaran Yang Dia Terlalu Subjektif Kemudian Yang Benar Sebenarnya Maria Karena Tolak Ukurnya Itu Maksudnya Sama Kalau Kita Dari Orang Islam Mengkaji Mengkaji Kitab Apa Kita Maksudnya Punya Tolak Ukur Tolak Ukurnya Ia Lebih Belum Jadi Sumber 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 Kristen Menjadi Sumber Pijakan Untuk Melihat Al-Quran Jadi Pasti Dia Melihat Bahwa Ini Yang Benar Sama Kita Melihat Al-Quran Dalam Mengkaji Kitab Kitab Lain Kita Membandingkannya Dengan Tolak Ukur Al-Quran Yang Kita Tahu Kita Autentik Jadi Yang Saya Ingat Dia Menyinggung Bahwa Tolak Ukurnya Kitab Dahulu Kitab Kitab Yang Ia Imani Mungkin Yang Menjadi Salah Satu Faktor Kenapa Terlalu Subjektif Sekali Kebukirannya Teorongan Ya Dicari Nanti Mungkin Ini Kan Saya Melihat Sekilas Benarnya Banyak Sekali Karyanya Dan Karena Yang Terakhir Saya Singgung Tadi Itu Ditulis Pada Usia Sekitar 60 Tahun Bahkan Karya Sebelumnya Karya Itu Banyak Sekalian Mungkin Sebelum Melusuri Terlalu Dalam Jadi Nanti Bisa Menjadi PR Kita Bersama Melihat Seperti Apa Memikian Tulik Yang Belum Saya Sampaikan Bisa Merevisi Kira-kira Apa Yang Kurang Karena Menarik Kari Gini Ketika Dia Kemudian Landasannya Adalah Bibel Kemudian Membenarkan Satu Sisi Yaitu Bibel Maka Kan Dalam Dalam Sejarah Filsafat Saja Bahasanya Bibel Itu Penuh Revisi Penuh Ini Kita Berbicara Wahyus Ketika Kemudian Persoalan Nama Antara Mariam Dan Maria Kemudian Dibenarkan Bibel Kan Itu Subjektif Berarti Maria Ini Versi Siapa Tahu Dia Adalah Yang Menulis Yang Memberikan Nama Maria Dalam Bibel Itu Adalah Seorang Ilmuan Juga Kan Kayak Gitu Disesuaikan Dengan Bahasanya Karena Banyak Revisi Punya Bibel Sehingga Disesuaikan Dengan Bahasa Limistik Yang Ada Pada Saat Itu Kemudian Ketika Dibenturkan Dengan Al-Quran Yang Mariam Yang Kita Yakini Sebagai Wahyu Merdek Tidak Melihat Ininya Padahal Dalam Sejarah Filsafat Barat Itu Masa Keruntuhan Filsafat Itu Kan Gara-gara Subjektif Seorang Gereja Atau Kebenaran Itu Harus Disesuaikan Dengan Gereja Ataupun Disesuaikan Dengan Bibel Yang Ketika Itu Bibel Sudah Memenuhi Banyak Revisi Revisi Karena Disesuaikan Dengan Diskusi Seperti Ini Kemudian Bibel Ini Dirubah Karena Tidak Sesuai Dengan Jadi Maksudnya Setelah satu Kritiknya Bibel Aja Tidak Autentik Kenapa Dia Ngotot Membenarkan Yang Tidak Autentik Sedangkan Al-Quran Ketika Itu Dari Sejarahnya Kan Baru Mungkin Mungkin Ini Saya Belum Baca Disana Mungkin Yang Saya Faham Mungkin Maksudnya Dibar Karena Al-Quran 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 Jadi Kalau Misalnya Ada Kata-kata Yang Dikit Sebelum Ada Disini Itu Yang Menjadi Faktor Kenapa Dia Mengatakan Kalau Jeplakan Seharusnya Disesuaikan Kalau Memang Mariam Ditulis Mariam Kalau Emang Jiplak Tapi Ini Enggak Jiplak Jadi Makanya Tadi Ada Kata-kata Tolol Sampai Sampai Salah Menyebut Bahkan Orang Yahudi Yang Bodoh Sekali Dia Teodor Terlalu Menyerang Pada Sisi Kepribadian Seorang Seseorang Kalau Berarti Justru Teodor Yang Lebih Tolol Kalau Dia Mau Pakai Etika Ilmiah Sebenarnya Kan Konsepnya Yang Harus Dikritisi Bukan Orangnya Bukan Seorang Rasulnya Menarik Karena Gini Dia Kekatkan Bapak Sejarah Tapi Dia Memberikan Konsep Bahwa Nabi Muhammad Pun Mengutip Punya Nasrani Dan Yahudi Dalam Sejarah Tidak Ada Yang Menjelaskan Bahwa Nabi Muhammad Pernah Belajar Ke Orang Yahudi Dan Nasrani Pernah Berinteraksi Pun Baik Secara Seperti Tuhan Secara Keagama Contoh Kayak Gini Dalam Sejarahnya Karena Tidak Berinteraksi Pun Pada Masa Awal Dalam Dikaitkan Dalam Konteks Menikah Dengan Ahli Kitab Sebagian Ulama Itu Dari Persoalat Tidak 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 Karena Yang Belum Ada Wahyu Tentang Seperti Itu Bahkan Dilarang Membunuh Pendeta Kan Tidak Gitu Dalam Sejarahnya Dalam Kepita Mengurangi Orang-orang Yang Membrontak Terhadap Yohmat Beliau Melarang Membunuh Seorang Pendeta Itu Bisa Menjadi Kritik Mungkin Nanti Teman-teman Bisa Menyampaikan Kritik Terhadap Theodor Kayak Gimana Karena Dia Sudah Mengkritik Kita Orang Isla Maka Seharusnya Dari Musul Sendiri Itu Juga Mengkritik Demi Ilminya Juga Karena Kalau Kita Dikritik Secara Ilminya Maka Nanti Dari Pihak Muslim Juga Harus Dikritik Secara Ilminya Saya Sebagai Sarjana Kita Sebagai Sarjana Muslim Mempertanyakan Tentang Komitmen Theodor Dalam Mengkritisi Al-Qur'ah Ketika Dia Kemudian Membandingkan Menggunakan Komparasi Tadi Yang Disebut Komantik Maka Jangan Pernah Berbihak Pada Satu Sisi Yaitu Bibel Ataupun Punya Yahudi Nah Kalau Persoalan Nama Bisa Jadi Karena Kitab-kitab Sebelumnya Sudah Penuh Revisi Kan Penuh Perombakan Diskusi Diskusi Ini Disesuaikan Begini Disesuaikan Begini Pijakannya Sudah Tidak Tidak Kopong Apalagi Menyalahkan Yang Menjadi Tasarannya Sama Saja Ketika Kemudian Sejarah Kebudayaan Islam Di Turki Pasca Meruntuhnya Hilafah Hilafah Kemudian Diganti Kemal Atat Teruk Dia Kan Mau Merubah Semuanya Merubah Kayak Adan Pakai Bahasa Turki Dan Bacaan Sholat Pun Pakai Bahasa Turki Berarti Sebelum Sebelumnya Ada Motivasi Di Luar Agama Islam Seperti Yahudi Nasrani Itu Kan Terjadi Seperti Itu Sehingga Bibel Pun Ketika Dulu Mungkin Injil Yang Asli Itu Disebut Mariam Maka Dirubah Maria Kan Masalah Linguistik Sama Ketika Bahasa Orang Inggris Gak Bisa Bilang R Memang Apalagi Teodor Kan Sudah Menghasilkan Bahasa Arab Tapi Bahasa Suriani Ibrani Ramai Dan Itu Sudah Menjadi Pertimbangan Kalau Mungkin Ada Perbedaan Dialek Atau Perbedaan Pengucapan Dari Bangsa Bangsa Sebelumnya Mesti Jadi Kayak Gitu Dan Lagian Teodor Lupa Bahasanya Agak Kitab 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 Sebelumnya Itu Adalah Tidak Seperti Al-Quran Kalau Bukunya Untuk Orang Perancis Maka Saya Harus Menggunakan Bahasa Perancis Kan Teodor Tidak Boleh Melupakan Ini Dan Ini Semua Sejarah Semua Sejarawan Sepakat Bahasanya Hal itu Yang Terjadi Darma Mas Angga Sama Mas Suki Gimana Mas Suki Komentarnya Banyak Saya katakan Sekali Lagi Banyak Sebenarnya Gajian Gajian Teodor Dalam Siti Quran Cuman Belum Saya Terusuri Semua Mas Ada Gelis Besar Apa Komentar Dari Pemikiran Bahkan Ada Tulisan Di Website Simposium Itu Yang Menulis Siapa Itu Yang Giger Yang 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 Enlijika Nyurid Itu Kan Dia Dia Kan Mengkritisi Teodor Juga Dia Seorang Orientalis Perempuan Tapi Meyakini Al-Quran Ini Adalah Wahyu Tapi Tidak Mengimani Kan Kayak Gitu Kalau Yang Saya Ingat Oriental Sebelakang Ini Ini Lebih Objektif Dibandingkan Oriental Sebelum Sebelum Bahkan Ada Yang Sampai Sekarang Dipakai Di Ilmu Tafsir Itu Salah Satu Yang Sangat Berguna Itu Tentang Mukjam Fahros Itu Juga Salah Satunya Yang Mengkodifikasi Misalnya Kita Mencari Hadis Dengan Segitu Banyak Kitab Kita Bisa Melihat Dari Segi Katanya Itu Bisa Lebih Mudah Itu Juga Salah Satu Sumbaksi Dari Orientalis Juga Selop Hidro Juga Juga Dalam Hidangan Ketimu Budaya-Budaya Timur Beberapa Juga Sangat Membantu Berarti Bisa Disimpulkan Bahwasanya Konsep Theodernal Dek Ini Sudah Runtuh Ketika Dikaitkan Dengan Kajian Yang Terbaru Sudah Dibantah Dikritik Sudah Dikritik Dan Dibantah Dan Didutuhkan Oleh Berode-Berode Setelah Gimana Mas Sang Sebenarnya Saya Bingung Bingung Kenapa Karena Memang Secara Substansi Dengan Tema Itu Jauh Bukan Jauh Bisa Dianggap Berbeda Kalau Dalam Tema Itu Pergiar Pergiar Orientalis Dalam Anggung Siapa Dari Sobongnya Berarti Kita Mengkaji Tentang Pemikiran Cilsuf Barat Tersebut Dikomparisikan Dengan Aturan Namun Yang Dijelaskan Oleh Pematik Tadi Itu Benar Tapi Paling Tidak Harus Bukan Menyarankan Tidak Kegiatan Tidak Pemikiran Cilsuf Tersebut Yang Kontroversi sehingga kemudian kita menghubungkan titik temu dimana ada tanpa kesalahan dari tadi kita terjebak dengan orientalis salah satu contoh misalnya tidak ada istilah orientalis klasik dengan model semuanya sama kenapa? karena memang secara basic yang dimaksud dengan orientalis itu adalah orang yang membenci agama Islam jadi orientalis klasik itu adalah sebuah gerakan untuk merupakan Islam orientalis pelakunya kenapa disebut bahwa orientalis disitu adalah membenci agama Islam karena secara fisik itu terbeda agama kita agamanya agama dengan tanah orientalis itu adalah agamanya agama Islam secara wilayah kemudian sehingga kemudian ada istilah timur tengah yang diidentik dengan ketimuran kemudian orientalis yang diidentik dengan tempat melopak antara gerikat di Amerika jadi secara basic memang orientalisme disitu yang menggerakkan yang tujuannya adalah untuk merupakan Islam kemudian yang kedua bicara persoalan apa bicara persoalan tadi disebutkan oleh nomantik antara orientalis dan oksidentalis benar-benar yang disambarkan itu kan kalau enggak salah seingat saya dulu kan waktu semestabil saat itu terus enggak saya bilang begini salah satu salah satu untuk biar oksidentalis kalau enggak salah saib kedua saib kedua saib kedua saib apa mengatakan waktu demikian suara satu betul berubah sebagai tandingan dari orientalis sehingga kemudian masuklah barusan digatakan antara tekstual dan penekstual jadi kalau orientalis kalau menurut saya pribadi berdasarkan referensi itu lebih mempercayai terhadap kontekstual jadi Al-Quran yang Al-Quran yang bersifat tekstual secara satu mereka menganggap bahwa kebenaran dalam Al-Quran itu masih masih dibawa keadaan keberadaan keadaan yang dialami oleh orientalis jadi sebab kebenaran yang dianggap yang dibeganteku oleh orientalis disitu berdasarkan berpangkal kepada kebenaran yang sudah terjadi termasuk dari masyarakat sama lagi Al-Quran ada setelah adanya titah-titah kalau kaitan dengan tema Theodor Norde karena sekarang kita seri orientalisme mungkin kalau disebut terlalu umum saya sepakat karena memang Theodor Norde sebenarnya yang tadi pegiat orientalisme itu maksudnya disini karena kan saya ditafsir jadi akan-karen disini sebagai pegiatnya pegiat studi Quran yang kita bahas adalah orientalisme dan salah satu toko orientalisnya kita sih mengambil Theodor Norde tapi kalau tapi kalau disebut orientalis itu semua ingin menjatuhkan Islam sebenarnya menurut saya itu terlalu 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 sempit gitu karena begini kan tadi ada orientalis-orientalis awal itu memang subjektifitas subjektif banget subjektif ada subjektifitas dari orientalisnya karena dia dari backgroundnya puti dan maksudnya background selain Islam gitu tapi orientalis-orientalis belakangan itu juga ada ada yang objektif misalnya tadi singgung Anjelika Nyori terus juga tadi yang pengarah yang rumah roh itu juga mereka lebih objek memang fokus ke kajian ke ilmuwan terus juga kalau kajian yang fokus ke konteksual ada beberapa orientalis yang itu tekstual misalnya kan tergantung pendekatannya ada yang pendekatan historis kritis ada yang pendekatan fenomenologis ada yang pendekatan filologis misalnya Duit 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 dia melihat dari manuskripnya misalnya ditemukan Al-Quran zaman berapa dilihat ini masanya berapa masa tahun berapa abad berapa kira-kira berapa dan masa itu bagaimana ada perubahan ada perubahannya atau tidak bahasa tulisannya kayak gimana itu juga menjadi kajian-kajian orientalis cuma disini Theodor itu metodenya dimenggunakan historis kritis dan linguistik filologis juga makanya tapi orientalis belakangan tidak semuanya sepaham dengan Theodor ada yang menggunakan metode atau kacamata yang lain atau cara pandang yang lain atau cara pandang yang berbeda dalam mengkaji tentang Al-Quran ada juga tidak fokus ke Al-Quran mereka juga ketentang Nabi Muhammad jadi orientalis adalah orang-orang yang mengkaji budaya-budaya ketimpulannya juga tadi snowcogroze itu itu juga tidak fokus kepada Al-Quran tapi lebih ke budayanya jadi dia bahkan yang saya salah satu yang positif dari orientalis itu mereka totalitas gitu kayak misalnya kajiannya misalnya tadi snowcogroze itu benar-benar detail gitu benar-benar totalitas lah tadi dia bertahun-tahun dia mengkaji walaupun ada kecenderungan-kecenderungan dari kepercayaannya dia tapi ada juga yang bahkan hampir 20-20 tahun hanya untuk meneliti tentang Islam jadi tidak semuanya untuk meluntukkan Islam tapi ada beberapa yang itu untuk benar-benar untuk kajian keilmuan untuk menambah hasilnya keilmuan yang saya lihat kayak gitu kalau dari ini ya Pak salah satu orientalis yang dijadikan tanpa tulisannya yang dijadikan tanpa oleh beberapa sepertinya salah satunya kalau tidak salah disitu semua semua hangsem dalam bahasa dalam tesisnya disitu dikatakan bahwa keberadaan agama Islam disitu juga itu maka sebagai ancaman dianggap dianggap sebagai ancaman terhadap oleh kenapa dunia karena memang mungkin ya secara peradaban peradaban timur dengan barat sehingga kemudian sehingga kemudian siapa tuh yang yang mencetuskan tandingan 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 oksidentali ya oksidentali itu kan kalau dalam sejarahnya akan begini secara sayang memang barat itu benar-benar mengkaji keilmuan keilmuan yang berada di orang timur tapi tujuannya itu berbeda tujuannya di itu lebih kepada subjektif dan semua aspek dalam kehidupan termasuk dunia pendidikan pengetahuan teknologi dan lain sebagainya itu hanyalah barat yang menguasai dia mengagap selain barat dia tidak bisa menguasai salah satu itu dikatakan dalam fesis semilasen kemudian yang kedua bicara persoalan ada beberapa top koforentalis yang benar-benar serius menggaji keislaman itu memang dia saya katakan dia karena memang tujuan mereka di situ adalah untuk merebut untuk menguasai keilmuan yang dimiliki adalah limu sehingga kemudian dasar kenapa orientalis mencid terhadap agama islam tidak akan membangun salah satu agama itu tidak berdaya terhadap adanya justru sehingga kemudian agama islam tidak berdaya terhadap koforentalis mungkin menurut saya kenapa mereka dendam kepada orang islam itu tidak bisa dari sejarahnya sudah dari sejarahnya memang misalnya terjadi perang saling juga pada masa islam untuk lebih masa keemasan berarti terjadi pertengkaran intelektual yang sejarah berlian makanya coba kita cari visus yang benar yang serius mengkaji ilmu ke timuran pertanyaannya apakah dia percaya terhadap berada tidak kalau memang tidak percaya dimana letak apa orisinalitas keilmuan yang ia kaji gitu karena kalau menurut saya sih iya kak pertama kan kita kan membuktikan bahwasannya agama kita adalah agama yang terbuka jadi boleh siapapun itu mengkaji mengkritisi silahkan cuma yang namanya perang intelektual maka kita harus membalasnya dengan intelektualitas juga makanya seperti Theodore Nodek kemudian banyak lagi orientalis orientalis yang lain yang kemudian mencoba mengkaji tentang keislaman baik ketimuran dengan apapun motifnya dia pasti memiliki motif subjektifitas sesuai dengan kepribadian masing-masing cuma kayak gini sekarang persoalannya ketika kita tidak tidak terima dengan kritikan mereka maka itu membuktikan bahwasannya agama kita adalah agama yang tertutup kan ya makanya saya katakan materi yang harus kita bahas subtantifnya ya disitu makanya kan saya tadi kita bahas kemudian kita seperti tadi Nodek itu kan memiliki gagasan bahwasannya apa-apa yang ada dalam Al-Quran meme itu dia memberikan tafsir ataupun arti sesuai dengan kemampuan dia mendalami keilmuan sehingga mengatakan ini pelesetan kayak gitu kan ada kemudian ini Al-Quran ini buatan bukan wahyu ini adalah karangan Nabi Muhammad kita ini yang kita coba kita jawab makanya saya katakan mencoba memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait konsep Nodek untuk salah satunya adalah untuk memastikan bahwa pemikiran Nodek ini adalah bisa kita jawab contoh tadi mengatakan bahwasannya ini adalah mengambil dari lefensi dari kitab-kitab sebelumnya seperti Yahudi dan Nasrani saya pertanya kalau dia memang buat sejarah ada tidak sejarawan yang menulis bahwasannya Nabi Muhammad itu pernah belajar tentang kitab-kitab terdahulu kan saya pertanyakan tadi kalau memang tidak ada karena persoalnya saya tidak menemukan satu sejarawan latas kalau memang ini dari hasil dialog dengan orang-orang Yahudi itu sejarawan juga tidak pernah mendatak dari sisi spiritual bahwa Nabi Muhammad itu pernah berdialog dengan orang Yahudi dan Kristen dari sisi keagamaan dan legiuitas beda dari sisi lainnya seperti jual-beli itu saya enggak mempersoalkan ini kan dia non-trek ini kan terlaluan maksud saya terlalu subjektif mengkritisi atau menulis tadi dijawab oleh memantik kalau memang ini kop nama sahabat kaf itu nama sahabat kan kayak gitu padahal disitu kan banyak sahabat-sahabat yang lain yang menulis lantas seperti Zaid bin Shabit ada enggak Zaid terakomodasi semua harusnya itu terperli semua salah satu menjawab dan yang saya kira juga karena ketika orientalis itu mengkaji karena dia kan sebagai outsider jadi sebagai orang yang diluar Islam jadi mereka kendomannya atau prinsipnya ada skeptis dia meragukan salah satu yang tidak bisa dilakukan orang-orang Islam adalah ketika ia bersikap skeptis dalam melihat sebuah ilmu maksudnya dalam mengkaji orang-orang outsider maksudnya orang-orang orientalis itu mereka melihat memang untuk kajian keilmuan jadi tidak bisa dikaitkan dengan kepercayaan keyakinan karena memang dari sebagai seorang yang akademik mengkaji dari sudut pandang itu maka tidak bisa membawa-bawa keyakinan karena memang dasarnya sudah skeptis persoalannya saya menggeriti sino dia telah membuat keyakinan terhadap subjektifitasnya itu subjektifitas dia kenapa karena dia terlalu ngotot bahwasannya untuk membenarkan teks yang ada di Bible daripada yang ada di Al-Quran makanya adanya ex apa apa itu ex lupan occidentalis ah ya occidentalis disini yang dibangun oleh siapa lupan ada lupanya baru saya ingat cara kita mengkritisi orientalis yang disebutkan salah satu menurutnya adalah kritik terhadap tradis kenapa karena orientalis memegang tradisi tradisi barat kemudian yang berbah kritik terhadap barat apa bentuk-bentuk yang kemudian menjadi sembah barat dan yang terakhir realitas itu saya harusnya dibahas sehingga kemudian termasuk saya pribadi yang memang mengakui saya hadir di sini belum belum baca sekali sekali apa jurnal atau hal-hal lain tapi saya ingat kemarin yang terakhir memang ada membahas dan bagian saya itu pernah mengkaji tentang 9 studi kur'an itu tentang orientalisme memang ada beberapa cuma yang saya penutup itu 5 5 kritik yang diberikan oleh orientalis terhadap kur'an itu tidak pernah lepas jadi 5 salah satunya otensitas ayah kemudian dalam kodifikasi ada subjektifitas bahkan dikaitkan dengan politik masa Osman Zidina Osman Zidina Ali itu tidak pernah kita sebagai seseorang muslim untuk mencari jawaban ini kan kegiput ok saya terima Nodek punya konsep seperti itu cuma konsep yang akan perlu diuji nah cara mengujinya kita memberikan pertanyaan-pertanyaan bahwasannya untuk meruntukkan kegahasan Nodek apa yang telah menjadikan tesis dia biar tidak terlihat ngaur kan kayak gitu Nodek kan terlihat ngaur makanya saya coba mengkritisi saya dari pertanyaan-pertanyaan tadi bahwasannya Nodek ini pasca kodifikasi atau sejak ayat makanya saya sempat bertanya tentang konsep wahyunya kan kayak gitu lah kemudian nanti yang menarik lagi peran Nodek ini terhadap mufasir masa kini itu gimana kan kayak gitu apa yang bisa diambil keterkaitan keterkaitan dengan 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 jaman sekarang jaman sekarang itu apa kan salah nanti kalau keterkaitannya karena memang tidak kan mufasir yang sekarang kan mufasir sendiri kan banyak kecenderungannya kalau mufasir mufasir klasik itu cenderungan mengulang-ulang saja gitu maksudnya kan kan periwayatan jadi taklik taklik ke tafsir-tafsir sebelumnya kalau pesan-masa sekarang saya lihat di karya-karya mufasir sekarang itu tidak terlalu banyak terpengaruh dengan orientas-orientalis itu karena kan memang kecenderungan sekarang sudah berbeda dan sejarah saya rasa juga sejarah Al-Quran dalam internal lombat Islam sendiri itu tidak ada kontroversial kayak gitu baru kalau misalnya hadis itu memang masih kontroversial karena kan ada tadi kita bergerak pada zamannya Ali sehingga ada konstansi lebih panjang itu sih yang saya lihat tapi keterpengaruhan kemudian Nol Dek ini melihat terhadap internal Muslim sendiri bahasanya Al-Quran itu sudah tidak lagi menjadi hal kontroversial apa ini? kalau yang saya lihat Assalamualaikum 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 datang kali terus lanjut jadi gimana sih Nol Dek melihat menurut Nol Dek kan Al-Quran sudah tidak lagi dipertentangkan dalam internal Muslim itu sendiri kalau pada masa-masanya Nol Dek sebenarnya pada saat itu sedang gencar-gencarnya penerjemahan penerjemahan Al-Quran jadi ada penerjemahan bahasa latihan bahasa jerman itu yang sedang booming pada saat itu tapi kalau menurut kalau dari Theodor melihat nufasir-nufasirnya itu kalau pada masa itu sih karena ini kan abad ke-19 jadi belum terlalu gencar penafsiran-penafsiran cuma penerjemahan penerjemahan cuman setelah itu di salah satu penerjemahan yang saya baca masa-masa itu masih klasik masih taklit atau masih klasik-klasik banget karena kan untuk modern atau sudah mau kontemporer itu masa-masa abad 20 kebelakang sampai sekarang itu baru ada awal segar penafsiran penerjemahan lain tapi yang menjadi mencolok yang menjadi dasar Nol Dek bergagasan yang seperti tadi yang pemantik sebut seperti bahwa senar Al-Quran ini adalah karangan Madi Muhammad bahwa Mim itu agak presa-nambes tak dia menggunakan metodenya kan harus jelas metode apa yang dia pakai kalau emang historis kritis justru saya mau mengkritisi tentang historis kritis yang dia pakai konsepnya seperti apa kan kayak gitu contoh kalau emang Al-Quran ini saya katakan tadi mungkin nanti pemantik atau teman-teman yang lain nanti mencari kalau Nol Dek kan berpendapat Nabi Muhammad ini bukan tidak bisa baca dan tidak bisa menulis justru dia telah memasukkan referensi dari Yahudi dan Nasrani ke dalam Al-Quran contoh kritik saya terhadap historis kritis yang dibakai oleh Nol Dek sebutkan sejarawan satu saja yang menulis bahwasannya Nabi Muhammad pernah belajar ke orang Yahudi dan Nasrani atau yang pernah berkontak langsung secara religius secara keagamaan karena dilihat dari keadaan Arab itu enggak jelas agamanya apa Nasrani atau Yahudi kan kayak gitu kan iya bahkan ahli kitam nasrani yang dihuti kan ahli kitam jadi kalau di sebenarnya kan kalau saya bertanyaan tadi apakah siapakah sejarawan dalam metode historis kritisnya yang disikgu teodoro saya belum baca maksudnya saya belum pernah bukan karena ketika belum baca maka mungkin pernah disikgu dasarnya teodoro itu apa dia bergagasan seperti itu dasar pijakannya pijakannya mengatakan bahwasanya meme itu nama orang mariam apalagi tadi alif itu abu bakar ya dasarnya apa selain kita meruntuhkan konsepnya teodoro kalau memang itu nama sahabat kenapa kayak Syed bin Sabir tidak ada dalam tidak ada huruf Z bukan ada Yassin kan ya dan kayak Yassin itu menunjukkan dia apa selain itu dia apa yang menjadikan kok bisa berpikir seperti itu itu tentang Sot-Sot yang itu itu disinggung di bukunya ini bahasanya baca adanya Gesset Diskuram jadi menurut menurut Dolek tadi itu karena kan yang dia terfuri di karya-karyanya itu mengenai tentang asal usul politikasi juga kelihatan dengan sejarah kita jadi menurut dia huruf-uruf mukoto tadi itu sebenarnya bukan autentik dari alfimunya bukan bagian dari alfura seperti itu makanya nama-nama itu karena kan kita tidak tahu nama-nama itu bahkan itu menjadi kontroversial sekarang boleh ditaksikan atau tidak jadi dari Theodor Theodor sendiri melihat huruf-huruf itu sebagai nama-nama dari orang yang menulis dan bukan bagian dari Al-Quran menurut Theodor kayak gitu nah iya dasarnya apa kok bisa dia mengatakan dia adalah orang-orang yang menulis kalau memang orang-orang menulis justru yang menjadi penitia kodifikasi Al-Quran seharusnya ditaruh di awal kayak Zaid bin Sabib ditulis duluan Zaid bin Sabib kan kayak gitu iya yang saya lihat disini yang kalau bijakan bijakan menjadi bijakan pemikirannya yang saya pahami saya belum melukur semua karyanya yang saya pahami dia berlataskan pada linguistiknya linguistik biologisnya kayak gitu sih cuman pijakan exactnya atau pijakan pastinya saya belum tahu maksudnya apa yang menjadi landasan atau menjadi kategori-kategori atau indikator-indikatornya saya belum menemukan itu berarti saya berkesimpulan hanya metode pendekatannya aja Theodor ini lebih tolol dari apa yang dia temukan kan kayak gitu iya kan lebih tolol karena Theodor sendiri dia mengungkapkan keilmiahannya tapi keilmiahannya ini tidak diperjelaskan metodenya bisa jadi juga karena belum kita telusuri semua karyanya berdasarkan berdasarkan linguistik kalau berdasarkan linguistik itu tidak bisa dijadikan kekuatan siapa? Neodor itu mengatakan bahwa yang apa tentang apa barusan buku bukan di luar di luar di luar di luar Pak bisa tolong jadi kembalikan dia kan Bapak Sejarah kan memang gimana ya? dia Bapak Sejarah kalau memang dia Bapak Sejarah Kemudian seharusnya dia memberikan pijangan-pijakan tentang studinya dalam pencarian manuskrip-manuskrip. Kan kayak gitu. Jangan lantas kemudian karena huruf-huruf Mokoto'a tadi tidak ada di dalam manuskrip kitab-kitab sebelumnya. Nasrani, kemudian Ibrani, Yahudi. Pas Tiodo berkesimpulan bahwa ini nama-nama penulis. Kan gak bisa perlu dipikirkan pertanggung jawaban. Gak iya. Jadi pijakannya tadi, storis kritis, linguistik, dan filologis. Alasan sehingga huruf-huruf tadi itu tidak dikatakan bagian Al-Quran hanya karena itu nama-nama penulis. Di justut menurut Theodor itu maksudnya adalah nama-nama sahabat. Sehingga gak bisa dikatakan sebagai kategori Al-Quran. Menurutnya bukan bagian dari Al-Quran. Lucu gitu loh. Satu-satu yang menjadi kerangka terbentuknya secara linguistiknya ya. Terbentuknya bahasa dalam Al-Quran. Dan itu dikatakan bukan bagian dari Al-Quran. Itu kan sangat lucu bagi hal itu. Huruf-huruf Mokoto'a itu kan sebenarnya kerangka untuk membangun bahasa dalam Al-Quran. Kalimat. Tapi kenapa tidak dikatakan sebagai bagian dari Al-Quran gitu. Jadi memang kalau saya pribadi mendengar kalimat seperti tadi itu bagian itu. Saya ingin mengerti pertanyaan. Kalau alasannya karena itu sebagai simbol dari para penulis itu kurang ilmiah bagi saya. Secara itu barusan. Pijakannya kan berdasarkan tiga itu kan. Historis. Terus. Kalau dirutun dari awal. Secara historis. Apa yang berkaitan langsung dengan konteks yang kita berkaitan itu. Bisa berkaitan dengan persoalan. Alif itu. Mereka. Kalau yang saya singgung tadi. Kalau saya historis kritis juga mengenai sejarah Nabi Muhammad. Tentang ummi tadi. Teori kecet pengaruhan dari Geiger. Ya ikut dari Geiger bahwa ada beberapa kalimat. Dan dari segi linguistiknya. Ini juga menyikung. Maksudnya secara historis yang menyentuh langsung terhadap konteks itu. Tentang alif itu. Maksudnya alasannya gitu ya. Secara historis. Secara historis ya. Secara historis yang menyentuh langsung. Kalau yang saya lihat. Kalau misalnya yang di Bungur Mokoto A. Itu bukan ada yang historisnya. Tapi ke linguistik biologisnya. Karena kan kalau secara historis. Karena kan begini. Yang dibahas. Yang saya ingat. Yang dibahas Teodor itu mengenai sejarah Al-Quran. Asal-Ulunya. Itu juga disinggung. Kodifikasinya. Nah. Secara historis bukan berarti. Tiga-tiganya. Itu langsung digunakan. Tapi misalnya. Dan secara tekstual. Itu linguistik biologisnya. Berarti yang menjadi randasan. Adalah disekian kumahasaan. Dan manuskripnya. Itu berdasarkan lingkungan sendiri. Karena memang disampaikan disitu. Disitu mengantar. Jadi. Dalas satu teorinya. Yang mengatakannya menggunakan historis kritis. Itu ada beberapa argumen yang disampaikan Teodor sendiri. Jadi. Misalnya. Dari segi. Kalau dari. Sejarah manuskrip biologis. Disampaikan dalam sejarahnya. Dalam biografinya. Teodor. Itu dia melihat dari orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang sebelumnya. Jadi manuskrip-manuskripnya. Kalau dari historisnya. Dia menyebut itu dalam. Misalnya juga dalam. Contoh. Dia menggunakan nandasan historis kritis. Pada masa periode tadi. Ya. Paham begini. Jadi. Apa. Alasan kenapa. Teodor itu konkonversi. Dengan Al-Quran. Karena berdasarkan tiga hal. Itu. Historis. Kita dari. Kita dari. Toc-toc. Salah nanti. Toc-toc. Konkonversi. Pengigiran Teodor itu. Misal Alif. Habis itu adalah. Alasan kenapa Alif itu dikatakan begini-begini. Alasannya apa. Berdasarkan historis. Apa dalam historisnya. Kalau yang saya pahami ya. Yang saya pahami. Dalam. Punya. Juga. Berdasarkan beberapa jurnal. Kalau tentang Alif Lameng. Mokotoa'at tadi. Itu landasannya lingwistik. Kalau historisnya. Itu dalam sejarah. Sejarah-sejarah. Ya. Kenapa lingwistik. Karena memang. Kalau menurut. Jadi kan simbol. Dari. Dari Al-Quran sendiri. Itu tidak jelaskan. Maksudnya. Pak. Dan itu juga dipisah. Maksudnya kan ada di awal. Karena dalam internal muslim sendiri. Kan itu. Masih belum diketahui. Apa boleh ditafsir. Seperti non. Ya. Seperti non. Karena dia kan masuk kepada. Ayat. Apa. Mutashabihat. Ya. Masih yang bingung. Apakah boleh ditafsir atau tidak. Karena kan begini. Kalau misalnya teks kalimat. Itu bisa-bisa dipahami. Tapi kan kalau simbol di awal. Dari internal muslim itu. Belum bisa. Belum bisa menjelaskan. Ini maksudnya apa. Jadi menurut Theodore. Dari sisi linguistik. Dari sisi linguistik biologisnya. Dia menilai bahwa. Ini merupakan simbol. Untuk menyebut nama-nama orang yang menulis. Oh dia berpendapat seperti itu. Ya misalnya. Usman. Nul Usman. Gitu sih. Orang-orang yang menulis itu. Kalau. Kalau ditinjau dari humanitika. Karena tidak semua teks. Harus ditafsirkan kayak gitu. Ya. Sedangkan Theodore kan mencoba memberikan. Tafsir terhadap. Ayat Mokotu'a tadi. Dia cuma. Kalau. Prinsip saya tetap menolak terhadap Theodore. Kenapa? Karena dia mengatakan bahwasannya. Dengan alasannya. Apa. Ditaruh oleh. Nama-nama penulis. Kan tadi sudah dijawab. Kenapa kalau memang. Nama-nama penulis. Tidak dimasukkan semua. Sahabat-sahabat. Tidak dimasukkan. Itu salah kritik. Itu kritik terhadap Theodore. Untuk memahami ini. Maka kita harus. Larikan pada. Dengan pemberi. Informasi. Dengan yang menerima informasi. Jadi ini adalah. Yang dapat memahami. Kan dua-duanya ini. Kan kayak gitu. Berarti antara. Kalau ditarik pada konsep wahyu. Antara Tuhan dan Nabi Muhammad. Yang tahu terhadap. Makna sebenarnya. Maksudnya kan kayak gitu. Kalau menyerang hal seperti itu. Maka. Saya rasa. Alasannya Theodore ini. Ya runtuh. Kan kayak gitu. Pasti. Dengan logika sederhananya. Kenapa sahabat-sahabat yang lain. Seperti. Bagaimana itu apa. Ini kan kayak gitu. Belum terakomodasi semua. Kalau memang alasannya. Dari sahabat. Itu dikritik-kritik. Terhadap Theodore. Mungkin. Bisa. Langsung. Refleksi. Ataupun disimpulan. Gimana. Pemantik. Kopinya. Dulu minum. Kopinya minum dulu. Kopinya minum dulu. Iya. 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 Di izin saya. Ini. Cinta ya. Iya. Kalau yang saya lihat. Eee. Theodore ini. Kalau menggunakan pijakan-pijakannya. Iya. Boleh-boleh saja. Karena kan tadi sedisik. Bahwa Islam itu termuka. Dan itu kan juga. Dikaji. Dikaji. Tidak hanya oleh orientalis. Dari. 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 Lumbat Islam. Insider sendiri. Kan juga. Sudah mengkaji itu. Tapi yang saya lihat. Memang subjektifitas itu. yang sebenarnya menjadi menjadikan pemikiran dari Teodoro itu orang itu jadi seakan-akan memaksakan ada indikasi kayak memaksakan bahwa ini benar-benar bukan karangan Muhammad ini bukan kitab-kitab yang autentik tapi tidak bisa mempertanggungjawabkan terhadap konsepnya itu jadi saya tidak bisa mengatakan iya atau tidak karena mungkin saya sudah katakan tadi belum semua karyanya saya terus-terlalu terburu-buru kalau saya bilang itu tidak menjawab terus juga mengenai sejarahnya tadi dari sejarah bahwa yang menulis takruh mokot-to'a terus masalah keumian Nabi itu juga masalah kalau yang masalah periode menurut saya boleh-boleh saja karena memang landasannya dia melihat dari faktor ayatnya tapi kalau masalah sejarahnya tadi saya kira itu juga ada beberapa hal yang diabaikan oleh oleh Teodoro kalau misalnya tadi proses pembakuannya bagaimana umat Islam ini sangat ada faktor-faktor yang sangat ketat dan sangat susah untuk memalsukan itu misalnya Zaid bin Thabit yang menggunakan saksi harus ada bukti autentik harus ada bukti nyatanya dalam bukti lembar lembar-lembar apa? menggunakan daun menggunakan tulang juga ada manuskrip-manuskripnya itu juga sudah mengindikasikan bahwa tidak mungkin ada pemalsuan itu juga saya kira kalau memang Teodoro itu menulis dari manuskrip-manuskripnya saya kira dari manuskrip-manuskrip lama itu juga mengindikasikan bahwa Al-Quran itu memang seperti itu misalnya gini kalau hadis mungkin iya mungkin ada karena ada kan distansi waktu yang cukup panjang kayak gitu kan terus juga disinggung ada beberapa orang yang menyinggung juga Bible sendiri itu juga ada jarak yang cukup panjang makanya disitu diragukan diragukan itu benar-benar dari kitab Injil yang asli kayak gitu kan tapi kalau menurut saya di Al-Quran karena dari distansi waktu pembukuan pembakuan itu tidak terlalu lama jadi menurut saya itu terlalu terburu-buru kalau mengatakan itu karena menghormat untuk meragukan otetik Al-Quran itu terlalu terlalu memaksakan subjektifitasnya sendiri dan tidak bisa juga menggunakan tolak Al-Quran dari Bible karena kan menggunakan ya sudah sampaikan tadi oleh Kak Ang kalau menggunakan pijakan yang pijakannya sendiri belum otentik itu maka nanti hasilnya juga bisa diragukan itu pandangan dari kalau memang Theodor ini bapak sejarah maka yang harus kita gali lagi dalam memahami kodi sejarah Al-Quran itu ada istilahnya namanya kodek kodek ini adalah sesuatu ataupun apa Pak istilahnya itu fosil-fosil yang terdapat ayat-ayat baik berupa tulang kemudian kayu batu dan sebagainya Tadi di semestinya kan benar-benar memahami hal ini sebelum kemudian dia walaupun mengambil pemikirannya siapa terpengaruh dengan Giger dan sebagainya sehingga tidak menghasilkan sebuah konsep yang subjektivitas ada warna talis yang mengkaji biologis yang yang tidak dibuat itu juga mengkaji aspek manuskrip fokus ke manuskrip nya jadi ada beberapa warna surat talis lain yang menggunakan sudut pandang yang berbeza mungkin nanti jadi gajar berarti kita sebagai sejarah muslim gimana menolak terhadap konsep atau menerima kalau dari pemanti gimana saya sih jujur ya benolak tentu karena itu sudah saya katakan tadi alasannya karena ya tadi sudah jadi saya tidak sepakat walaupun patut dikasih apresiasi karena dia sudah mengkajinya dengan sangat mendetail bertahun-tahun yang belum tentu dari insider muslim pun mengkaji selama itu masuk 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 ini yang refleksi ya kalau menurut saya sendiri sebenarnya tidak terlalu memahami secara mengenai topik ini karena yang teras hanya bagian dari keinginan yang dia jadi tadi ketika dia kemudian membuat sebuah pernyataan yang kotor tentang nama kita tentunya saya sendiri menolak namun ketika sebagai uman muslim yang menolak bukan kemudian menolak tidak secara apa namanya tidak secara ilmiah juga kita harus bisa menolak dengan agrobitasi ilmiah dan pendapat saya sendiri ketika melihat cara dia kemudian berusaha untuk meragukan atau menyerang dalam tanda kutip menyerang agama Islam sangat subjektif gitu kan seharusnya kalau misalnya dia yang memang ingin betul-betul mengkaji agama Islam, mengkaji Al-Quran halnya dia tidak perlu membawa-bawa latar belakangnya dia melainkan dia harus kemudian mengkaji Al-Quran sebagaimana mestinya gitu tanpa dia harus membawa menandingkannya dengan agamanya dia sendiri kemudian mengungkapkan apa yang dia tepukan di dalam Al-Quran itu sendiri sesuai dengan metode-metode secara sistematis jadi dia ketika ingin dia punya metode kemudian dia membuat ya sudah dia kemudian mengungkapkan apa yang dia temukan tanpa penggulian dia membuat kenyataan-nyataan yang sangat subjektif apalagi sampai menghina-menghina dan ketika misalnya untuk keperluan kajian atau keperluan ilmu milu saya tidak perlu membawa-bawa hal yang bersifat subjektif apalagi menyerang orang gimana Mas Ali saya kalau saya berpadi sebenarnya tidak setuju karena kenapa kodeknya dia kan sebenarnya ahli sejarah dan juga di jauh dari segi storiesnya juga pemikiran dia berkenaan dengan Al-Quran cuma kenapa saya tidak sepakat karena artinya sebagai seorang ahli sejarah stories yang dia bawa itu sebenarnya juga harus relevan dengan pendapat yang dia katakan pertama mengatakan Al-Quran itu tidak autentik berarti dia sebenarnya juga harus mampu membuktikan bahwasanya Al-Quran yang autentik itu dimana pertama kedua sebab seandainya berbicara tentang gumba usalitas kenapa Al-Quran itu dibawa kalau kata Zainal Farnani itu mengatakan Bible itu diubah itu berdasarkan kepentingan kepentingan dari pihak pendeta dari pihak gereja dan lain sebagainya dan itu dibuktikan dengan sejarah ada di dalam sejarah filsafat barat kan kayak gitu ya semuanya itu semuanya itu ada buktinya cuma nol dek ya aku kena kodek lagi nol dek itu hanya berstatement dan bahwasanya Al-Quran itu sudah bukan karya yang sudah bukan kitab yang autentik sebelumnya tapi dia tidak mampu membuktikan kenapa Al-Quran itu harus diubah itu kedua ya berapa ketiga saya rasa memang seperti tadi logika simpelnya mengatakan huruf huruf Mokota'a itu bukan bagian dari Al-Quran padahal huruf Mokota'a itu sebagai bagian dasar kerangka penyusun kalimat yang ada di Al-Quran memang terkesan terlalu rancu dan tidak terlalu imiah dan penyampaiannya dikait mengkaji secara stories tapi ternyata dia itu tidak mampu menghadirkan sejarah yang sebenarnya sesuai bukti bahwasannya pemikirannya dia itu kuat dan benar yang mempatu dirantukan jadi saya katakan sekali lagi ini baru pemikiran dasarnya secara garis besar dari apa yang pemikiran dari nol dek jadi untuk supaya kita lebih 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 apa namanya lebih luas sejarah bawasannya nanti kita bisa telusuri beberapa karyanya karena banyak sekali karyanya dan ini hanya sekintir saja pemikirannya dan ada yang sedikit mengusik hai yang pertama jika nol dek sendiri susah untuk menghilangkan subjektifitasnya Apakah apakah kita misalnya dari insider muslim sendiri mengkaji agama lain bisa seobjektif itu kayak gitu karena misalnya gini salah satu kendala orang Islam maksudnya kendala kita mengkaji maksudnya dari beberapa orang muslim beberapa muslim yang untuk mengkaji Al-Qur'an adalah untuk melepaskan membedakan mana keyakinan mana keilmuan itu yang memang susah kalau misalnya outsider mereka mudah saja karena emang kan memang mudahnya skeptis benar-benar ilmiah nah tantangan itu kita sekarang cuma kan gak salah ketika saya mengkaji dari keilmuan kemudian untuk mengatakan keyakinan kan kan gak salah bukan tujuannya gitu-gitu tapi kalau mereka tujuannya adalah untuk menjatuhkan gitu ada motif-motif tersendiri lah gitu maka tantangan ke kita bagaimana kalau memang kita ingin tidak sepakat bagaimana kita bisa memberikan argumentasi ilmiah gitu karena kalau kita hanya mengalasannya kita adalah keimanan gitu saya mereka juga tidak ilmiah karena itu lebih terkesan subjektif kita juga harus melihat latar belakang mereka itu berangkat di mana nah sudah dikaji tadi maksudnya ada yang motifnya tadi untuk menjatuhkan ada memang motif keilmuan ada kayak gitu jadi objektifitas itu ada ada yang objektif ada juga yang berusaha benar-benar pure pure untuk mengkaji ada juga yang bahkan karena pada akhirnya saya lupa terus gantari siapa pada akhirnya dia meninggalkan kepercayaannya tapi juga tidak masuk ke Islam gitu dia memilih tidak maksudnya tidak memihak ke yang keagamana manapun gitu ada yang seperti itu ujung-ujungnya gitu sih ya bagi ini banyak kemudian ketika waktu zamannya Theodor tersebut gitu ya kan dengan segala pemikirannya setelahnya Theodor itu apakah ada juga kemudian para orientasi-orientasi dan sepaham dengan Theodor meneruskan pemahaman tersebut hingga sekarang bahkan karyanya itu yang yang tadi saya sebut yang bahasa Jerman tadi itu direvisi oleh muridnya ada beberapa muridnya dan itu juga menjadi inspirasi Richard Bell setelahnya dalam pemikiran-pemikirannya jadi setelah itu banyak sekali orang-orang dari selain ada ya cuman dengan segala revisnya itu tetap memperbuku bahwa apa Al-Quran itu betul-betul sama karena memang bodisnya sama juga bahkan menyusunnya itu bersama muridnya cuman karena sudah terlalu tua pada cetakan-cetakan selanjutnya itu direvisi motor di-edit kita nguritnya masalah perkembangan tersebut oleh murid-muridnya tokoh-tokoh muslim juga tentu menyerang balik dia juga secara kalau yang menyerang secara langsung saya kurang tahu maksudnya yang secara pemikiran juga ada yang kalau yang mengkritik ada dari ulari sendiri itu juga asal Jerman dan dia meyakini bahwasanya Al-Quran adalah wahyu yang autentik kan ya gitu justru dari Jerman sendiri dari Jerman sendiri tapi tidak mengimani terhadap agama Islam tapi dengan Al-Qurannya sendiri dia meyakini bahwa dia adalah bahwa Al-Quran sendiri adalah memang konsep wahyunya jelas tidak ada tempur tangan manusia kan ya gitu tidak ada ideologi yang dihasilkan dari manusia yang mungkin bisa ditutup mungkin itu saja kalau tadi pembahasan tadi ketika saya menerang orientalis kan saya akan-akan orientalis ini hanya menyerang agama-agama lain juga ya ganti budaya kalau oriental, oriental itu kan oriental ketimur jadi agama-agama timur kebudaya-budaya ketimuran itu juga menjadi kajian pertama kali dibuka di pelabuhan pelabuhan ya orang Islam tapi banyak juga orang orientalis kemudian sedang meneliti tentang timur-timur kemudian masuk Islam banyak sekali orientalis bahkan kitab kamus terbesar tentang Arab saja kayak munjid itu kan kadang hanya non muslim orang Yahudi dari orientalis juga masuk Islam udah enggak yang dipakai di pondok-pondok sekarang di pesan tren-pesan tren Tuhan nah kalau memang ada motif terentu untuk mengobok-obok suatu keyakinan itu ada memang istilah misionaris ya statement terakhir dari kumanti gimana? closing statement closing statement nanti ditutup ya semoga tidak kuas supaya nanti kita bisa mengkaji sendiri kira-kira bagaimana secara mendalam pemikirnya di kontek kontek dan kontek dan kontek dari saya ketika 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 sebagai akademisi ketika kita diserang maksudnya ada secara ilmiah kita diserang dari segi kepercayaan dan lain sebagainya maka itu seharusnya menjadi tantangan atau inspirasi apabila seorang obsider saja bisa mengkaji itu maka kita sebagai orang Islam sendiri itu seharusnya lebih diat kayak gitu karena yang mereka kaji adalah kita adalah kita sebagai objeknya maka dalam arti itu seharusnya menjadi menjadi apa ya tamparan bagi kita gitu dimana orang Islam sendiri yang mengkaji Al-Quran ketika orang lain dari orang-orang obsider dari agama Islam orang-orang orientalis lah yang mengkaji Islam itu lebih mereka lebih memiliki ketertarikan beratur manjeng-gajeng mengkaji Al-Quran seharusnya akademisi atau ilmu-ilmu Islam yang istilahnya tidak taklit atau tidak semata-mata patuh gitu karena kita tahu bahwa Al-Quran Al-Quran ini merupakan keajaiban banyak sekali ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran yang belum kita kaji yang seakan-akan di timur sendiri belum terlalu banyak dikaji yang mengkaji justru banyak dari